Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everyone Disini aku akan memberikan tutorial cara penggunaan dasar-dasar Arjis yaitu menggunakan point, polyline, dan polygon Disini aku akan pakai Arjis versi 10.8 Pertama-tama kita buka aplikasi Arjis lalu akan muncul tampilan seperti ini kita klik ok ini adalah tampilan pertama saat kita buka Arjis disini ada menu ada tools yang akan kita gunakan kita tinggal klik kanan lalu disini ada pilihan-pilihannya disini aku mau contohin yang geofarency maka toolsnya akan keluar seperti ini kita akan mencoba untuk membuat layer atau save file dari tipe-tipe yang udah aku kasih tau tadi yaitu point, polyline, dan polygon kita klik katalog ini adalah explorernya Arjis apabila folder yang kita buat belum connect kita bisa pilih connect to folder lalu bisa pilih folder yang mana yang akan kita gunakan bisa di D, di C, di E, atau di mana saja lalu klik ok lalu kita buat folder datanya klik kanan di folder yang telah kita pilih lalu klik new folder kita ganti namanya kita buat saja tutorial klik ok sekarang kita akan membuat save file klik kanan di folder yang tadi kita buat klik new save file disini ada feature type-nya ada point, polyline, polygon, multi-point, dan multi-page tapi kita hanya akan membuat polyline, point, dan polygon kita pilih point dulu lalu ganti namanya menjadi jembatan karena disini descriptionnya masih unknown coordinate system maka kita pilih koordinatnya dulu disini ada dua koordinat kita pilih yang geographic geographic system ini adalah sistem yang dipakai secara seluruh dunia atau secara global lalu kita pilih lalu kita pilih yang work disini kita bisa pilih terserah kita tapi aku akan pakai yang WGS 1984 lalu klik ok ok sekarang kita akan start editing klik kanan di layar jembatan pilih edit features start editing disini menu editornya sudah aktif lalu kita tinggal pilih jembatan lalu kita bikin jembatan setelah itu kita save save edit atau stop editing sama aja untuk save yang telah kita edit yes sekarang kita buat yang sama pada polyline katalog klik kanan di tutorial new save file pilih vector type nya polyline kita ganti dengan jalan kita berikan juga koordinatnya untuk mempermudahkan kita mencari koordinat kita bisa menambahkan ini ke favorit agar dia berada di paling atas lalu klik ok ok sama seperti tadi kita start editing edit features start editing editingnya editornya sudah aktif lalu kita pilih jalan kita bikin jalan lalu kita klik stop editing kita simpan yes lalu yang terakhir kita buat polygon klik kanan new save file kita ganti vector type nya polygon name lahan kita masukkan kita masukkan koordinat wgs1984 ok ok klik kanan edit features start editing selanjutnya kita klik lahan kita klik kita klik oke sudah jadi lalu kita klik editor start editing yes mudah kan guys seperti inilah teknik-teknik dasar pada erjis untuk pemetaan saya aku harap ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk belajar penggunaan erjis sekian tutorial dari aku semoga enjoy dan bisa mengambil wafahannya bye-bye